Kedatangan Presiden Jokowi ke gerbang Tol Bocimi Parung Kuda disambut meriah oleh anak-anak pelajar, Jumat, 4 Agustus 2023, mereka yang terdiri dari pelajar SDN 2 Parung Kuda dan SMP 1 Parung Kuda bersorak-sorak sambil memegang bendera merah putih. Para pelajar tersebut rela berpanas-panasan menunggu Presiden Jokowi sejak pukul 7 hingga pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Pada saat kedatangan Jokowi, para siswa SMP dan SD pun antusias menyambutnya, sambil tersenyum Presiden Jokowi pun mengangkat tangannya untuk bersalaman dengan siswa sambil berjalan menuju titik peresmian tol, secara spontan anak-anak mengerumuninya untuk bersalaman dengan Presiden. Bahkan terlihat ada seorang siswa SD lari dan berteriak menghampiri Presiden ingin bersalaman. Setelah bersalaman, Presiden Jokowi langsung meresmikan Tol Bocimi Seksi 2 didampingi Menteri PUPR Basuki, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Bupati Sukabumi Iosomantri. Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengungkapkan, Tol Bocili Ruas Cigombong Cibadak tersebut sepanjang 11.9 km. Jokowi berharap dengan selesainya pembangunan Tol Ruas Cigombong. Parung kuda ini masyarakat tidak kembali bermacet-macetan di jalan. Tidak hanya itu, Jokowi juga berharap dengan tingginya mobilitas masyarakat dan barang, investasi Jawa Barat juga bisa terus meningkat. Jokowi berharap dengan acaranya ter Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!